Musuh lama kembali membuat kerusuhan dan berniat untuk membalaskan dendam. Bersamaan dengan itu, Happy Hogan yang diberi tugas untuk mempersiapkan pesta natal harus melindungi serum khusus yang berisikan DNA dari Hulk. Mampukah Happy Hogan mencegah tujuan jahat dari super villain tersebut, meski tanpa keterlibatan dari para Avengers? Selamat datang di channel Marvel Indo dalam video penjelasan alur lengkap dari serial What If Season 2 Episode 3 yang berjudul Bagaimana Jika Happy Hogan Menyelamatkan Malam Natal. Video ini sangat cocok untuk kalian yang sudah menyaksikan serialnya secara langsung, tapi ada beberapa hal yang membuat kalian masih belum mengerti. Atau kalian yang tidak memiliki banyak waktu untuk menyaksikan serialnya secara langsung, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, di sini kami akan membahas apapun yang tentunya berhubungan dengan Marvel. Untuk itu, jika kalian menyukai Marvel, maka pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Dalam suatu cerita di sebuah realitas lain, Happy Hogan ditemani dengan Darcy Lewis yang sedang magang, disibukan dengan tugas untuk mempersiapkan pesta natal. Acara ini diadakan di dalam Avengers Tower, bahkan Agent Maria Hill memastikan kepada Happy Hogan bahwa semua harus segera siap karena pesta akan segera dimulai. Selain itu, Jarvis yang biasanya menjadi asisten yang bisa diandalkan, sekarang sistemnya sedang dalam kondisi pemeliharaan. Jadi Happy tidak bisa mengandalkan AI canggih tersebut untuk dapat membantunya. Bersamaan dengan itu, terlihat Justin Hammer yang sudah bebas dari penjara. Serupa dengan kisah di alam semesta utama, pria tersebut sempat dihukum setelah mengacaukan acara ekspo robot canggih yang malah berakhir dengan mengerikan. Selama di penjara, dia terus merenung dan memikirkan bagaimana cara untuk membalaskan dendamnya kepada Tony Stark. Mulailah dia menyusup ke dalam pesta natal dan mengunggah suatu program ke dalam sistem markas Avengers. Alaran peringatan kemudian berbunyi dan Justin Hammer berhasil membajak pasukan Iron Legion agar tunduk di bawah perintahnya. Pria jahat itu ternyata berencana untuk mencuri serum dengan kandungan darah milik Hulk dan Happy Hogan sempat melihat perbuatannya. Tidak tinggal diam, tangan kanan Tony Stark itu lantas melaporkan penemuannya kepada agent Maria Hill selayaknya mata-mata yang sedang mengintai sasarannya. Happy sekarang bahkan mendapatkan misi untuk melindungi sampel serum tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Sementara itu, sambil menunggu bawahannya merusak kaca pelindung, Justin Hammer memutuskan untuk minum-minum tapi Maria Hill justru menemukannya. Dalam situasi ini, Justin memerintahkan Iron Legion untuk mengalahkan Maria Hill. Sementara Happy Hogan yang menyusup lewat sistem ventilasi justru terjatuh ke dalam ruang yang digunakan sebagai tempat menyimpan serum Hulk. Keberadaan Happy Hogan diketahui bawahan Justin Hammer dan tembakan yang mereka arahkan menuju kaca pelindung justru mengejutkan Happy membuat serum tersebut jatuh dan tertancap tepat di atas kakinya. Ketika Iron Legion mencoba merusak kaca pelindung, kaki kanan Happy bertransformasi menjadi kaki monster berwarna ungu. Sekarang Happy memilih untuk bersembunyi sementara Justin Hammer terlihat mengamankan agent Maria Hill. Dalam kebingungannya, Happy Hogan lantas mencoba memanggil para Avengers yang saat itu sedang disibukan dengan urusan masing-masing. Dimulai dari menghubungi Natasha yang pada saat itu sedang berhadapan dengan mantan agent Hydra yang sudah terlibat dalam 18 kasus pembunuhan. Tony Stark disibukan menjadi santa bersama dengan Steve Rogers sebagai elf-nya dan bersamaan dengan itu, transformasi yang Happy alami perlahan menuju ke dalam bentuk sempurna. Happy lantas menghubungi Darcy yang sedang disibukan untuk membeli bahan pesta natal. Dari percakapan keduanya, Darcy menyarankan agar Happy menyalakan sistem Jarvis yang semula masuk dalam status pemeliharaan. Dengan cara itu, mereka bisa meribut ulang sistem di dalam Avengers Tower termasuk mengembalikan semua yang sudah diretas oleh Justin Hammer. Namun, pembicaraan keduanya harus terpotong dikarenakan pasukan Justin Hammer yang menemukan keberadaannya, membuat Happy Hogan melompat dari atas gedung untuk menyelamatkan diri. Siapa sangka, perubahannya sudah sampai ke dalam versi sempurna, namun sangat berbeda dengan Hulk. Happy masih bisa mengendalikan tubuh monster tersebut tanpa kehilangan kesadaran. Ini dikarenakan serumnya yang sudah melewati berbagai macam tahap eksperimen, sehingga menghasilkan kekuatan setara dengan Hulk, tapi tanpa menyebabkan penggunanya kehilangan kesadaran. Di tempat lain, Darcy terlihat menyalakan ulang sistem Avengers Tower, namun terdapat banyak sekali mesin database di dalam sana. Sekarang wanita itu harus mencari data cadangan dari sistem Jarvis untuk bisa merestart ulang sistem komputer yang ada di sana. Sayangnya, ketika Darcy berhasil mendapatkan apa yang dia cari, pasukan Justin Hammer justru menangkap wanita itu dengan tujuan untuk memancing Happy Hogan agar menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Di sini, semua akhirnya terungkap. Tujuan utama dari Justin Hammer adalah untuk mendapatkan serum tersebut dan dia akan memanfaatkannya untuk membalaskan dendam kepada Tony Stark. Namun, sekarang dengan serum yang mengalir di dalam tubuh Happy Hogan, maka pria jahat itu berencana untuk membedah mayatnya dan membuat ulang serum yang serupa. Hingga pada akhirnya, Happy Hogan mendatangi lokasi yang sudah ditentukan. Dia melawan banyak pasukan Iron Legion yang sudah dikendalikan oleh Justin Hammer. Namun, kekuatan baru Happy sangat bisa diandalkan dihadapan dengan mudah menghancurkan robot-robot tersebut. Anak buah Justin Hammer bahkan melarikan diri ketakutan setelah mereka menyaksikan betapa kuatnya Happy Hogan. Setelah pertemuan tersebut, Justin Hammer melarikan diri menuju ruang senjata Avengers sehingga Happy harus mengejarnya. Sementara Darcy dan Maria Hill harus menyalakan ulang sistem Jarvis di dalam gedung tersebut. Kembali, Happy Hogan harus melawan Iron Legion dengan jumlah yang sangat banyak. Dan ini seperti sebuah permainan bagi monster baik hati tersebut karena dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Hingga sampailah Happy Hogan bertemu dengan Justin Hammer, tapi pria itu memanggil Veronica untuk kemudian meluncurkan setelan Hulkbuster. Pertarungan keduanya bisa dibilang seimbang mengingat Hulkbuster sengaja dirancang oleh Tony Stark dan juga Bruce Banner untuk membantu dalam situasi yang sangat sulit ketika mereka melawan Hulk yang mengamuk. Terlihat adegan saling serang dan saling pukul yang mereka berikan sementara Darcy dan Maria Hill berhasil dengan misi mereka. Setelah AI pengganti Jarvis yang bernama Warner berhasil terpasang, Maria Hill lantas memerintahkannya untuk melepas protokol Hulkbuster tapi AI tersebut bekerja dengan sangat lamban jika dibandingkan dengan Jarvis. Pada akhirnya, dua wanita itu pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Happy Hogan. Sayangnya, dia sempat terpojok setelah mendapatkan banyak pukulan dari Justin Hammer. Tidak ingin menyerah, Happy Hogan menyerang dengan sangat brutal bahkan berhasil membuat Justin Hammer perkewalahan. Pada saat yang bersamaan, para Avengers kemudian datang. Para pahlawan bersatu untuk melawan monster yang ada di hadapan mereka karena menganggapnya sebagai sosok penjahat. Perkelahian itu kemudian terhenti setelah Darcy menjelaskan secara singkat kepada para Avengers. Setelah semuanya faham, Tony lantas melepaskan protokol Hulkbuster membuat mereka semua menyadari bahwa semua ini terjadi akibat ulah dari Justin Hammer. Happy yang marah berteriak cukup keras sehingga membuat pria itu terjatuh. Tapi orang kepercayaan Tony Stark itu memilih untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, semua memberikan tepuk tangan mereka kepada Happy Hogan karena sudah berhasil menyelamatkan serum tersebut dari Justin Hammer. Meskipun tanpa disengaja, dia malah memakainya. Selain itu, Happy juga berhasil menyelamatkan malam pesta natal yang sangat dinantikan oleh semua orang. Para pahlawan kemudian memutuskan untuk beristirahat sementara Thor datang terlambat. Ketika semua masalah sudah selesai, dia baru sampai. Dan itulah video penjelasan alur lengkap dari serial What If Season 2 Episode 3. Menurut kalian, apakah Happy Hogan layak menjadi pahlawan bersama dengan para Avengers? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian video kita kali ini. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton